Hey what's up my friends! Back again with Mirandoy, guys. Jangan lupa subscribe channel ini, guys. Hari ini adalah hari kedua. Oh iya, gue mau kasih lihat dulu. Sekarang masih jam 6. Iya. Masih gelap tuh. Tapi kita udah harus pergi untuk cek sound. Ya, yuk. Berangkat, bos. Kerja, bos. Hari udah bangun. Jangan lupa bawa kunci, Ri. Kita sekarang mau bangunin Melvin sama Gustav. Matanya masih ngantuk. Lagi gue melepuh, buset. Tapi udah harus kerja. Gimana kabar kalian? Lo pasti udah kangen sama gue kan? Asik. Di saat kita di eventnya, gue gak boleh bawa kamera. Karena itu event rahasia gitu. Event perusahaan. Eventnya itu event gede. Jadi gue gak boleh vlogi, gak boleh foto, gak boleh update postman. Jadi kalian harus maklum. Belum di Pencet. Aduh. Benuk baik. Benuk baik. Salam. Baik, yuk. Lihat nih guys. Hotel Marina Bay adalah hotel yang paling bagus satu Singapura. Jadi gak ada hotel yang lebih bagus dari ini di Singapura. Ataupun di Asia kayaknya ya. Ini Cengkareng tapi ada. Apa? Ada hotel Melati. So how are you guys? Mudah-mudahan kalian semua have a nice day. Hari-hari kalian perlu semangat, oke. Walaupun gak semangat tapi kalian harus bikin jadi semangat. Karena yang nentuin hari kalian itu jadi asik atau enggak itu kalian sendiri, ya kan. Mau ada orang yang ngata-ngatain kalian. Ada orang yang ngomongin kalian di belakang. Berusaha ngejatohin kalian. Itu pasti ada. Tiap hari. Iya gak, Fit? Iya, pasti. Pasti ada. Orang-orang terdeket lo atau orang-orang yang gak deket sama lo juga pasti ada. Jangan biarin itu jadi alesan buat kalian gak semangat ngedalain hari kalian. Oke? Kita mau check sound. Kita mau check sound dulu. Tapi gue gak boleh videoin panggungnya. Kita abis check sound sekarang kita bawa lu sarapan dulu. Jadi bedanya kadang-kadang kiri doang? Gak tau gitu. Gak tau gitu. Halo guys, kita baru keluar makan, breakfast. Sekarang udah balik lagi ke hotel. Lo mau liat hotelnya dari atas kayak apa? Ini pemandangannya. Itu di sana ada laut. Terus ada kapal pesiar. Gila. Gede banget. Ya udah, gue sekarang mau istirahat dulu sampai nanti jam 11 kita perform. Mandi, udah makan, dan done-done. Oke? See you guys. Satu detik dari sekarang. Hei, what's up my friends? Kita siap perform. Kita kostumnya sama kayak YTFF. Karena gak masuk di kamera juga kan. Emang dikira kostum murah? Enggak. Tapi kalau kita perform yang gak masuk TV. Maksudnya kalau perform yang di kamera dan masuk TV. Biasanya kita selalu ganti baru. Youtube fanface pertama, Youtube fanface kedua, ketiga. Semuanya kita beda-beda kostum. Tapi kalau acaranya kayak gak di publis, gak diliput media gitu. Kita pake yang ada aja. Itu juga yang ganti-ganti mincem di tukang jahit. Hehehe. Hello, sup guys. Kita sekarang lagi di holding room di backstage. Udah siap mau perform. The boys is here. Gue gak boleh bawa kamera ke dalam. Jadi ya udahlah kira-kira. Tapi gue kasih bayangan kira-kira performnya kayak performance kita waktu di Esomar. Esomar Amsterdam. Cuma ada videonya? Ada fotonya doang sih. Gak ada videonya juga. Ya setengahnya Youtube fanface lah. Kita habis perform, kelar. Bukan-bukan capek. Masih jet-nack bagas kemarin. Makanannya India. Terus habis itu ada pastanya juga. Tapi udah gue habisin, enak banget. Habis ini kita mau berenang. naf-naf-naf-naf-naf. Hai, what's up guys! Kita tadi abis joget ritual untuk berenang. Sekarang kita mau berenang. Are you ready to see the pool? Let's go! This the view. Buat masuk lo harus pake kartu kamar lo You have to use your Room card This is the pool view Ini tempat keren banget Gila Sadis Itu jadi di ujung kolam renangnya itu udah ujung gedung ini Jadi kalo lo lompat kesana lo mati langsung Gue sekarang mau ke ujung situ Sambil bawa kameranya Tapi gue harus hati-hati Kevin bukain jalan buat gue Bukain jalan Iya lah kalo nabrak kameranya keceplung men This is live Jangan dicipratin ya Gue gini lah Buk Oh shit Jakarta Beatbox 5 tahun dari gembel ya kita ya Dari gembel Dari gembel Lihat sekarang disini Jadi ini semua adalah proses kerja keras kita Dan kita Hard work face off Iya We earn this Kita layak mendapatkan ini karena udah kerja keras Iya kan Tanti Ya kan Bikram Udah ditab Udah ditab Udah ditab Kita ulang dewa Beatbox ya Ulang dewa What you gonna do with the dessert Ucap Fitab 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 Winda Fitab Join Fitab 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 Bagus Iya itu Yang itu ya Kita bilang kalau kita masih manggung di sini, men Iya, jadi Gimana ceritanya, Finn? Jadi waktu itu Pake topi gue baru tau loh Waktu itu Waktu itu kita manggung di satu hotel yang pas di depan Nama acaranya itu Google Spike Google Spike Itu di Fullerton Hotel Fullerton Hotel Terus kita ngeliat ke hotel ini Jadi hotel ini itu Desainnya itu Seberang-seberangan Desain hotel ini itu ada 3 tower tinggi Terus atasnya ada kapalnya Jadi kita lagi berdiri di kapalnya itu Kapal panjang Tapi itu di atas gedung Nah kita bilang Apa, Finn? Baik, Zell Gue yakin kita mesti bisa main di hotel yang ada kapalnya itu Iya Dan ga nyampe setahun, men Kita ada di sini Itu dengan bulan 3 bulan ya? Bulan tahun ini? Tahun ini? Tahun ini Iya, tahun ini kan 4 bulan, 5 bulan lah ya Jadi kita doa Kita harus bisa tuh Manggung di situ Di Marina Basins Sekarang kita ada di sini Wuh! Mantep ya Yaudah kita mau berenang dulu Hello my friends! Kita baru aja berenang tadi Kita udah seneng-seneng di pool Sekarang gua mau pergi Gua mau ke China Town Mau makan Sama mau Nambil obat Jadi gua mau beli obat di sini Obat di sini tuh kayak Cuma ada di sini doang Gitu loh Gua sekarang mau tanya Melvin Mau ikut atau engga Gitu dong Gitu dong Itu baru Itu baru Apa tadi diulangin? Gua ga mau ikut ke China Town Mau di sini aja mau coli Sendirian Me time Boongin ade Boongin ade Ya bener Dah! Ada body lotion tuh Hah? Ay ini Apa? Baby oil? Baby oil Ada di kamar gua Oh ya Ini gua numpang colonya di kasur lu ya? Oh gak apa-apa pake aja Kalo masuk ke celakaan Kalo masuk ke celakaan Ayy Tembaran 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 satu pesawat pak Adil Ngeri bercanda Bercandanya Bercandanya ngoron bapak? Celakaan HPnya jatoh Kan celakaan itu kan apa aja bisa HPnya jatoh kecil-kecil gitu maksudnya HPnya jatoh Gargan HPnya jatoh Pesawatnya jatoh Lo anjing Anjing juga anak buah gua semuanya Yuk ah! Ustah Puyuh Puyuh Ustah Puyuh Ustah Puyuh Tau Puyuh ga lo? Ayam Ayam Puyuh Kita naik MRT lagi Sekarang kita Routenya tuh Ke Fokus Seet Ke Orchard Ya kan? Dari Orchard kita balik Seet Disini berhenti Tindah kereta warna wu Seet Tindah kereta Jangan ketarkem dong Jangan ketarkem dong Jangan ketarkem dong Sokin lu jangan bikin belek Malu tuh Malu tuh Tindah Asyik ya? Asyik ya? Jago Kalo perform lupa Hehehe Yo guys To be honest Gua udah berapa kali ke Singapura Tapi lewat Orchard nih Ini yang pertama kali Kalo banyak banget Orchard tuh kayak cepat belanja aja lah Orchard itu kayak Tuh anjing kelihat tuh Lagi 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 Kasih nih ya Tadi lo ngapain barusan Parkur Parkur Hehehe Jadi Orchard itu kayak Kondok Indahnya Jakarta Jadi banyak mall dan daerahnya daerah elit Sebelah kanan semua mall Sebelah kiri juga Tapi sebelah kiri kayak ITC-nya gitu Ada ITC kegak ada ini Ini kayak ITC Lucky Plaza itu kayak ITC barangnya lebih murah Kalo ini yang lebih high class Kalo ini yang lebih high class Jalan di Singapura sambil makan es krim Wuuuuh Mantap Nagi gitu Kayaknya disini beda men Iya enak Enak banget Dan ini harganya cuma 1,2 dolar which is 12 ribu 12 ribu Sayang Kalo ke Singapura Masih cobain Guys Lebih mahal Jakarta betul 15 ribu Setan Serebut Ih setan Gua abis beliin vitamin buat ayang gua Di Guardian Cuma ada disini Barangnya Itu suara yang kalian denger itu Itu burung Semua yang bersarang di sejalan Sepanjang jalan Orchard Karena di sepanjang jalan Orchard Banyak pohon gede Nah itu suara berisik itu suara burung Jadi lo kayak di kota ini kayak lagi berjalan di hutan Tapi asik Karena burung aja mau tinggal disitu Berarti artinya kotanya bersih Udaranya bagus Satunya 15 ribu Satunya 15 ribu Vin Sugap nih Itu depan gua Di Jakarta Mobil kayak gini Masih hilang Kalo gak dilecetin Cuma disini slow banget men Di pinggir jalan Di pinggir jalan Yang ada Daniel Singapura pertama Kalian harusnya inget tempat ini Tempat gua beli sepatu Waktu gua belinya fans Berbicara semua ke heavennya Mahal doang gak oke tapi Masih mahal gak ada yang murah juga Tapi modelnya gak ada yang Iya Gak ada yang oke Iya bener Kalaupun ada yang oke Mahal Kayaknya sih ambil Cuma Cuma lu maksain belinya Cuma kalo lu gak pake ujung-ujungnya Iya bener Bagusan di Indonesia Eh kita jadi ke Chinatown Ya gak bisa dong Nanyanya pake Nanyanya pake ini nih Pake ini tuh gak apa Alis Nanyanya tuh gak bermobot banget sih Udah tau sekarang udah malem Masih nanya jadi ke Chinatown atau enggak Please dong Di vlog Mau dong mbak Mau dong mbak Mau dong mbak Gigi pake bunga lagi Tuh pulang-pulang ke hotel tuh Dia langsung tuh Apa? Mencater Mencater Sel Ini kan ini Apa yang kita panggung? Escape Saker price a la carte Saker price Kita lagi makan di Bekdi Gua pengen tau Bu makin di sini bedanya apa? Cheaper ya? Lebih murah daripada makan nasi Ini kalo enak gua hampir Kita baru-baru makan Kita mau balik ke Kenceng gak? Kenceng parah Itu beli apa lagi? Dua Ya kalo di Youtube itu sama aja sih Kayak di Indonesia harganya I love you make me Wah I'm loving it Ini Scape Scape itu adalah tempat kita Youtube FanFest 1 dan 2 Oh ini lo malah disini juga ya? Iya Iya Kita naik MRT Bareng teman Kok kamu gangguin aku sih? Tidur 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 Hei what's up? Selamat pagi guys Balik lagi sama gua Tadi malem gua gak begini Gara-gara gua langsung tidur Capek banget Dan siang ini Siang Ya bener kan siang Pagi deh jam 10 10 waktu Singapura Berarti jam 9 waktu Jakarta Gua Udah packing Gua mau pulang Tapi sebelum pulang Kita mau belanja dulu Di Little India Yaitu tempat Kayak Chinatown Tapi yang Indianya Disitu banyak barang-barang Oke Gua udah beres-beres Gua bakal kangen sama di tempat Mudah-mudahan bisa kesini lagi Doain aja Yaudah Kalo kita sekarang ikut aja yuk Gua mau jemput anak-anak dulu Halo guys Kita baru check out Kita dititin koper di hotel Di Marina Bay Hari belum mandi Hari belum mandi Tadi udah mandi Tadi gua udah liat Kita sekarang mau kemana Gus? Mau ke India India kecil Iya India kecil Kenapa India kecil? Karena India itunya kecil Apanya? Bajunya? Kotanya Kotanya yang di Singapore Tompelnya Makanya kan Kenapa namanya Little India Itu banyak barang-barang sugap Jadi waktu itu Gua Gua sama Pas gua syuting iklan HP Singapur Yang kalian kemarin liat di vlog sebelumnya Yang gua ada di layarnya depan Mall Ambasador Itu gua syuting di Singapur Nah itu gua waktu jalan sama Feli Pergi sama Feli Berdua Gua ke Little India Tapi ga nge-vlog Sekarang kita ke Little India berempat Gua nge-vlog Little India tuh kayak Malioboro Sebenernya sih Iya Malioboronya Jogja Yuk jalan yuk Naik MRT Kita selalu nge-vlog Murah Murah Cepat Bermanfaat Dan berkualitas Dan dingin dan bersih Ya Betul Daripada daik taksi disini Gua pengen bikin baju I love MRT Singapura Asik Pakainya di busway Dikebukin dong ya Kita udah sampe di Little India Gua sekarang lagi di Little India Jadi ini tempat belanja souvenir Oleh-oleh gitu Gua baru berani ngeluarin kamera Setelah kita ngelewatin tempat yang rame Sekarang udah agak sepian Baru gua berani keluarin kamera Kalau engga Bahaya Ya haba Kita beli oleh-oleh dulu Ini kayak pasar Senin sih Kalau disini Kayak Senin ya Pint Kayak Senin ya Pint Senin Bais Karena nyokap gua ulang tahun Jadi gua mau beli minyak moni tadi Lo beli apa aja Rita Diri? Coklat Kemarin apa? Kemarin ya Cadi Banyak banget belanjanya ya? Sebelum gua sudah habisin Ini ada candi gitu Kayak Buddhist atau Hindu temple gitu Hindu sih kayaknya Jadi kita jalan di sebelah sana Sebelah sana itu rame Disini lebih sepi Kita sekarang mau balik ke arah sana Ke arah MRT Terus mau balik ke hotel Karena koper kita kita tinggal di hotel Walaupun kita udah check out Biar gak bawa-bawa koper gitu loh Kesininya Jadi kita tinggal di hotel dulu Baru ambil hopper Baru kita ke airport Maka MRT Itu tour planner nya Kita sekarang lagi di tempat Makan Moodkraut Ini pada Rusu Beli makan semua Ini murah-murah di Little India Tapi kebanyakan ya Makanan India Tapi ada juga beberapa yang Chinese food Yang itu Cheap Dan Jadi buat lo yang mau ke Singapore Belanja murah Makan murah Enak Ke Little India Ya lah Gue sampe bingung Gue sampe bingung mau makan apaan disini Soalnya kayaknya semuanya enak Dan murah-murah semua Inilah kenapa gue tadi gak berani ngeluarin kamera Karena disini itu Rawat Daerah rawat Kita baru selesai Belanja Makan Gimana Vin? Berani belanjaan gue bro Bo Hahaha Ya lah kuas Waktu kita ke Singapore yang kemarin Gak dimasih sini ya Enggak puas Enggak puas Sekarang puas belanjanya Karena gue udah pernah kesini duluan Waktu itu Gue kangen sama Binus dah Kangen apanya lo? Lo kangen gak? Ya Lumayan sih gue kangen juga sih Kalo gue sih kangen sama Posan gue Makanannya gitu Kalo lo? Kalo gue kangen diceng-in Kulia pulang Kulia pulang What's up What's up What's up nih What's up What's up What's up What's up Kulia pulang Kulia pulang ini ngapain Gus? Nongkrong 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 What's up What's up Anjing gue jelek banget Halo guys Sekarang kita udah mau pulang Kita udah bawa koper masing-masing Gue bakal kangen sama di tempat Marina Basin Singapore Sekarang udah mau naik ke MRT Naik kereta Kereta bawa tanah Ke airport Doa gue cuma satu Mudah-mudahan tahun depan kita ke Singapore lagi Karena hampir setiap tahun kita ke Singapore ya Gus Tahun depan Harusnya kita ke Singapore lagi Mudah-mudahan Karena klien kita banyak di Singapore Amin Semua ini gak bakal terwujud Kalo gak ada kalian guys So thank you so much ya Gue pulang dulu Vlognya Nanti gue lanjutin di airport Sekarang gue mau fokus Jalan Karena kalo misalkan sambil nge-vlog agak repot gitu loh Oke See ya Kita sekarang udah di MRT Semua udah pada capek What's up my friends? Kita ada di airport Changi Airport Kita buru-buru Tapi kita mau makan dulu Makan McD Ayo lari liri Lari liri Ayo liri Ayo liri Ayo liri Liri Terus Dompetnya jatoh Dari situ ya Oh kantongnya Soalnya jebol ya Iya Bim sana Bim Wih Bim dikiri ya sampah Ngeliter Ntar dikirin lah liter Kena charge Enaknya punya asisten dibawain barangnya Tas dulu dong Lo kangen sama Omi ya? Iya kangen Omi Hari ini mau pulang Bisa cium-cumin Omi Omi siapa? Kembaran gue Buat yang gak tau Omi sama Ari ini Kembar Kalo kalian neruti vlog Yang ini namanya Ari Pokoknya liat aja Yang lebih jelek tuh Ari Yang lebih ganteng tuh Omi Kita baru makan McD guys Sup Apa yang aku lakukan bro? Pukul Apa kabar teman-teman? Apa kabar kalian? Sekarang kita on the way balik ke rumah Ke home base Gue kangen banget sama kalian semua Gak sabar pengen Bikin vlog Ngedit vlog ini Terus abis itu bacain komen-komen dari kalian Itu yang paling gue kangenin dari Jakarta sih Kalo lo gimana Gus? Kalo gue yang kangen Naik gojek Naik gojek Naik gojek Roda dua squat Roda dua squat Eh Apa sih? Passport tadi gue bilang lah Gak usah kan nih Ngerak banget nih Eh 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 Singap Hahaha Oke guys See you guys soon in Jakarta I love you guys so much Kita udah di Pesawat Singapur Airlines Pesawat Gue Mau tidur sepanjang flight Karena capek banget Karena untuk Kita kesini sebenernya Tujuannya kerja Jadi emang Dari kemarin tuh kita kerja Jadi Ya Bukan buat jalan-jalan Bukan buat Anak-senang Kita tujuannya kerja Makanya dari kemarin kita capek banget Jadi Kalau misalkan vlognya kemarin Kurang seru Ya Mohon maaf Karena kita disini Buat kerja bukan Buat jalan-jalan Hot towel Manas Masak kok Jauh Nice awesome Eh enak banget Sumpah gue langsung merah banget Kalau di Singapur Airlines kalian dapet Hot towel Bobo 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 Sugar newsletter Bobo Gua baru bangun Kita lagi makan Gua makan Nasi ama ayam Gitu Makan dulu ya Ping gua kanan Hey what's up guys, gue udah sampe di Jakarta Yes finally Rame banget yang dari Singapura Liat tuh anak kampung Gustaf tadi teriak-teriak Coba Gus teriak-teriak lagi Gus Aduh waktu ini Aduh lama sekali Aduh Orang goblok Gak harus deket-deket gitu Biar malunya bareng, oh ini temennya gitu Kalo sendiri kan disangka gila Warm, what is it? What did he do? What is trying to do? Asik Masa katana kecilnya gini, what did he do? Hahaha Ini dia punya saya Dari tadi Aduh Baru dateng kamu nak Saya pulang nak Hey what's up guys, gue udah dirumah Gue udah mandi Udah beres-beres Lo liat mata gue deh, merah gak keliatan ya Pokoknya gue capek banget Tadi gue sebisa mungkin Nge-video ini terakhir Hal yang pertama gue lakuin adalah Bacain komen dari kalian Gue kangen banget Sama ini, 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 ini Sama kalian Kalian udah nonton vlognya tadi Atau kemarin Lo boleh bilang gue sombong Tapi intinya gue mau cerita Gue bisa di tahap yang sekarang Di tahun 2015 itu dari tahun 2009 Atau 2010 Itu gue mulai dari Yang namanya perform di acara kecil Cuma dibayar pake aquaglass Dikata-katain orang Dibilang Ih apa sih itu beatbox Lo tau kan Sampai di kampus Sampai gue SMA di kampus Lo tau kan kalo orang Cowok sama cowok Atau cewek sama cewek Atau cewek sama cowok Lagi nongkrong Terus gue lagi lewat nih Gue inget banget Yaelah lo kalo misalkan Lo temen kampus gue Atau lo temen SMA gue Yang dulu Ngata-ngatain gue Ngejatohin gue Lo pasti ngerasa deh Lo pasti bakal ngerasa Sama omongan gue ini Lagi lewat Terus gini Ih liat tuh Rando Gazelle Terus sosokan ngebeatbox yang fail gitu Terus ketawa-ketawa gitu bareng sama tongkrongan ya Banyak orang yang akan ngeremehin kalian kayak gitu Walaupun lo bukan beatboxer Apa aja deh Lo desainer Lo tukang gabar Lo dancer Lo dokter Akan selalu ada orang yang ngegituin kalian Di kehidupan Akan ada selalu orang yang ngejatohin kalian Nganggap kalian remeh Akan selalu ada banyak orang yang mau Nusuk kalian dari belakang Intunya gini Jadilah orang positif Keep a small on your face Jangan peduliin haters Karena Orang-orang kayak gitu tuh Emang gak akan maju di kehidupan Logikanya gini Ngapain ngurusin hidup orang lain Ngata-ngatain orang Ngurusin hidup orang Kalau emang lo bisa ngurusin hidupnya sendiri Hidup lo sendiri Artinya kalau orang ngurusin hidup orang lain Berarti kan Hidupnya itu gak patut diurusin Berarti kan Haters lo Itu orang yang gak punya kehidupan Kasianilah mereka Oke Kasih senyuman Kasih energi yang positif Selamatin mereka Gitu loh Oke Jadi mereka juga jadi orang yang positif Kayak gue sekarang Gue ngomong di depan kamera Ayo guys Keep a small on your face Jadi orang positif Jalani hari kalian dengan penuh semangat Itu juga buat Omongan itu juga gak buat haters gue Lo haters gue nih Misalkan Itu omongan buat lo Biar lo jadi orang positif Jangan jadi haters gue lagi Berkarya Siapa tau Kalau lo nanti jadi temen gue Kita bisa jadi bro men Gitu Kita bisa jadi bro Kayak gue sama Ari Gue sama Gustav Gitu loh Jadi di dalam hidup itu Sebarin energi yang positif Cari temen yang banyak Oke Kalau emang hatersnya udah akut Balasnya dengan prestasi aja Kayak gue Gue dari nol Gue sama Melvin sama Gustav Di injek-injek orang Diremehin orang Dari dibayarnya pake aqua glass Performnya di pinggir jalan Ngemis-ngemis perform Kalau bukan karena kalian juga yang support Sampai sekarang kita udah 30 ribu subscribers Thank you so much guys Gue capek banget Gue pengen tidur Rambut gue berantakan Please Like Comment Subscribe Share videonya Gue pengen ngebagiin pengalaman hidup gue Sebagai beatboxer Yaitu hobi gue ya Bukan pekerjaan Hobi Hobi yang menghasilkan Hobi yang bisa ngebawa nama Jakarta beatbox Indonesia Ke internasional Bikin hidup gue jadi lebih baik Ngebawa perubahan di hidup gue Ngebagiin ke positifan Dan dalam kehidupan gue ke kalian Gue udah terlalu banyak bacot Gue mau tidur sekarang I love you guys so much See you guys on the next video Keep a smile on your face I love you guys Cheers Beatboxer 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 Diliatin sama orang kotak